Intro Nggak kebayang ya di, kita akhirnya punya teman kembar Maksudmu? Anak baru di kelas kita? Iya di, siapa lagi kalau bukan Sam dan Sam? Kamu benar Ki, aku juga senang dengan kehadiran mereka berdua Kehadiran mereka berdua membuat kelas kita semakin berwarna Benar Ki Tapi Di, ada yang membuatku bingung dengan mereka berdua loh Bingung kenapa Ki? Jujur Di, aku masih kesulitan untuk membedakan antara Sam dan Sam Mereka mirip sekali Sebenarnya, apa yang membuatmu kesulitan Ki? Mereka berdua itu mirip sekali Di, sulit dibedakan deh Kalau itu sih, bukan cuma kamu saja Ki Jadi, maksudnya kamu juga merasa kesulitan Iya Ki, aku juga masih sering salah memanggil nama mereka Jadi, kita sama Adik-adik, apakah kalian merupakan anak kembar? Atau kalian punya saudara atau teman yang kembar? Di dalam Alkitab ada kisah tentang anak kembar Mari kita membaca kejadian 25 ayat 24 sampai 28 Setelah genap harinya untuk bersalin Memang anak kembar yang di dalam kandungannya Keluarlah yang pertama Warnanya merah Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu Sebab itu ia dinamai Esau Sesudah itu keluarlah adiknya Tangannya memegang tumit Esau Sebab itu ia dinamai Yaakub Isak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir Lalu bertambah besarlah kedua anak itu Esau menjadi seorang yang pandai berburu Seorang yang suka tinggal di Padang Tetapi Yaakub adalah seorang yang tenang Yang suka tinggal di Kemah Isak sayang kepada Esau Sebab ia suka makan daging buruan Tetapi Ripka kasih kepada Yaakub Esau dan Yaakub adalah anak kembar dari Isak dan Ripka Esau adalah kakak Yaakub Meskipun kembar Tetapi mereka berbeda Esau suka berburu Sedangkan Yaakub suka memasak Sebagai saudara Esau dan Yaakub tidak rukun Adik-adik Mari kita belajar dari kisah Esau dan Yaakub Bahwa tidak rukun dengan saudara adalah hal yang tidak baik Meskipun kita lahir dari orang tua yang sama Bisa saja saudara kita memiliki banyak perbedaan dengan kita Perbedaan itu jangan membuat kita membenci saudara kita Kita harus belajar menerima perbedaan itu dengan saling mengasihi Mari berdoa Bapak di surga Tolong aku untuk menerima perbedaan antara aku dan saudaraku Dan tetap saling mengasihi Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa Amin Sahabat mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih sudah menonton AAA Terima kasih sudah menonton